Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Nah ini guys ada pertanyaan yang muncul disini tentang PPDB ya tentang PPDB ini ada yang menanyakan ada yang menanyakan tentang melampirkan raport ya jadi raportnya itu ruang untuk melampirkannya itu hanya satu berkas ya sementara raport anaknya itu ada beberapa berkas, nah bagaimana solusinya, kita langsung saja buka ini ya naman PPDB nya jadi dia ada disini ya ini adalah alaman PPDB nya kemudian kita masuk ke PPDB kita pilih pengumuman nah disini sudah ada caranya nah jadi file yang diunggah itu adalah jepek bukan PDF oke jika oke jangan jika mohon dengan sesama mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran tiga jika dari panitia ada perbaikan mohon diperbaiki jika terjadi tidak bisa upload maka update browser disarankan untuk menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla upload flashback hanya bisa satu silahkan dipotokan mata pelajaran disyaratkan saja digabungkan beberapa foto menjadi satu kemudian pendaftaran online dibukaannya jam oke seperti itu nah ini pendaftarannya sudah mulai 15-20 Maret nanti akan ada tes baca Quran 16-20 Maret tes berbasis komputer 22-24 Maret pengumuman 27 Maret daftar urang 29 seperti itu nah ini adalah pengumumannya dan sekarang kita lihat ke daftar oke jadi kita coba masuk ke daftar nama lengkap gcs y5 ini harus diikuti kalau sudah login atau daftar daftar nah ada 9 tahapan yang pertama biodata sekolah rombel nilai berkas verifikasi tes lisan tes tulis dan pengumuman nah ini adalah biodata kita isi sesuai dengan biodata yang dimiliki 2012 2012 tempat lahir bandar bandar Lampung ya oke bandar Lampung perempuan cita-cita anak ke jumlah saudara WA aktif selamat wow cukup panjang pertanyaannya guys ayah kandung masih hidup pekerjaan tidak bekerja kurang dari wabuk kandung sama ini harus diisi semua secara lengkap yaitu foto kita pilih salah satu foto misalnya kita pilih oke selesai kemudian simpan dan lanjutkan oke seperti itu sekolah kemudian kita klik sekolah kita isi biodata sekolahnya wow ini sekolah ini ada jenjang SDMI nama sekolah NPSN status akreditasi nomor SKHUN nomor IJASA dan tahun pelajaran seperti itu guys ya kemudian kita simak rombel oh jadi ini harus diisi dulu lengkap selanjutnya nilai kemudian berkas kemudian verifikasi kemudian tes lisan tes tulis dan pengumuman oke ya jadi demikian untuk langkah-langkah mengikuti PBDB ini selamat mencoba jika ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati